Kita ke berita pilihan yang kelima, Saudara. Aliran sesat di Goa. Warga Goa heboh dengan munculnya sebuah aliran yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena melarang pengikutnya solat lima waktu. Namun, Ketua Padepokan Hadi Kusum membantah tudingan itu. Padepokan Nur Mutiara Magrifatullah yang mengajarkan aliran bab kesucian di Goa Sulawesi Selatan kini menjadi sorotan. Padepokan ini diduga mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran Islam. Para pengikutnya diduga dilarang untuk melaksanakan solat lima waktu dan makan daging. Ketua Padepokan Hadi Kusum mengadanya tudingan itu. Menurutnya, ajarannya fokus pada hidup bersih dan pendidikan bagi remaja. Apalagi masalah sembahyang. Apalagi masalah makanan. Di situ dituliskan, saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging. Nah, itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar. Kementerian Agama Sulawesi Selatan telah menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi. Pendekatan dialogis dan pembinaan juga akan diutamakan dalam mencari solusi terbaik. Ini adalah solusi yang terbaik dan kami sedang melakukan proses-proses agifikasi. Kasus dugaan aliran sesat itu mulai terungkap setelah viralnya pernyataan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan yang menyatakan ajaran itu dinilai sesat. Pasalnya dalam ajarannya, pimpinan Padepokan diduga mengajakkan larangan untuk memakan daging dan juga sholat lima waktu. Tim Liputan Kompas TV